Assalamualaikum, Halo semuanya, selamat datang di channel JagoListrik Video ini adalah video pertama pada channel ini Nah kali ini saya akan membahas prinsip kerja dari kontak NO normally open dan NC normally close pada kontaktor Nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasannya Nah untuk cara kerjanya teman-teman bisa perhatikan gambar animasi yang ada pada layar teman-teman Nah jika kita lihat pada gambar yang mana sih kontak NO NC tersebut Nah di gambar sudah terlihat ya teman-teman ada 5 kontak Nah ini yang pertama 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah kelima kontak ini ada yang sama dan ada yang berbeda Nah yang sama ini itu dinamakan kontak NO atau normally open Dinamakan normally open karena posisi normalnya itu terbuka atau open ya Jadi antara titik 13 dan 14 itu tidak terhubung karena kontaknya terbuka Sedangkan yang berbeda itu dinamakan dengan normally close Atau kontaknya posisi normalnya itu tertutup Antara titik 21 dan titik 22 itu terhubung Nah disini juga kelima kontak ini dibagi menjadi 2 kelompok Yang pertama itu adalah kelompok kontak utama Dan yang kedua itu adalah kelompok kontak bantu Nah kelompok kontak utama ini berfungsi untuk menghubungkan sumber 3 pas ke beban Nah bebannya tentu saja beban yang 3 pas Sedangkan kotak bantu itu berfungsi sebagai kontak pada rangkaian kontrol Nah disini pada kotak-kotak tersebut terdapat nomor pengkodean Ya teman-teman Nah nomor-nomor tersebut itu intinya sama saja di berbagai produk kontaktor Nah disini saya mencontohkan yang kontaktor Schneider Jika kita lihat itu bagian atas itu adalah input Nomornya selalu ganjil Nah yang bawah itu output Dan nomornya selalu genap Nah nomor-nomor ini juga tertera pada fisik kontaktor Teman-teman bisa lihat langsung Di kontaktornya itu ada NO itu 13 Inputnya outputnya itu 14 Nah akan NC itu inputnya 21 Dan outputnya 22 Begitu pula yang 3 pasnya Ada kodenya Yang input itu L11 L23 L3 itu 5 Sedangkan outputnya 246 Nah ini di berbagai kontaktor sama Nomornya pengkodeannya Cuman berbeda penempatannya saja Nah untuk cara kerjanya kita langsung saja simulasikan pada gambar animasi ya teman-teman Disini saya sudah mempunyai sumber Yaitu 1 pas 220 volt AC Dan nantinya akan dihubungkan ke koil Sehingga koil tersebut bekerja dan berubah menjadi magnet Untuk menarik kotak-kotak yang ada pada kontaktor tersebut Sehingga yang terbuka menjadi tertutup Yang tertutup menjadi terbuka Nah disini ada A1 A1 ini adalah tempat datangnya arus Jadi kalau arus mengenai A1 maka koil akan bekerja Nah disini posisinya masih terputus ya teman-teman Belum ada arus yang masuk pada A1 Nah ini kita coba hubungkan dengan menekan tombol push button yang ini Kita tekan saja Nah disini arus sudah mengelahir ke A1 koil Sehingga koil bekerja berubah menjadi magnet dan menarik Kontak-kontak yang ada pada kontaktor Nah kita lihat yang kontak utama terlebih dahulu disini Ini awalnya kontak utama itu NO ya teman-teman Dan apabila koil bekerja berubah menjadi close Sehingga titik yang atas dan yang bawah itu terhubung Sumber 3 pas terhubung ke beban 3 pas Apabila kita lihat yang kotak batu disini ada 2 jenis kotak Ada NO dan ada NC Nah apabila kita masukkan arus ke koil Nah maka NO menjadi close dan NC menjadi open Begitu teman-teman Nah sebagai catatan Apabila koil bekerja bukan NO menjadi NC Tetapi NO berubah menjadi close Atau NC menjadi open Begitu teman-teman Nah ini kita coba lagi putuskan ya Semuanya ikut berubah ya teman-teman Apabila koil sudah tidak lagi mendapatkan arus Nah kita tekan lagi Nah langsung dia berubah NO menjadi close NC menjadi open Nah begitu teman-teman Gampang ya Oke sekian video pembahasan NO NC kali ini Nah apabila kalian yang belum paham Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman Nah apabila kalian yang suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe tentunya teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you teman-teman